Alhamdulillah, selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah padahal seharusnya yang datang disini itu kan orang yang sejak dulu dua tahun terakhir bicara tentang tesis-tesis tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik perkenalkan saya Ramli seperti yang disampaikan oleh Habib Hanim akhirnya terbongkar nama dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah bukanlah sesuatu yang kontroversial, bukanlah sesuatu yang jika tidak ada bukti historisnya apakah dia adalah sosok yang fiktif belum pernah saya lihat, saya adalah orang yang selama satu tahun terakhir ya genap satu tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar beberapa intelektual baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya suduri tesisnya G.J. Madudin kecuali para pakar itu mengatakan ini perlintian orang buduh yang belum pernah tahu bagaimana cara imunasa bekerja saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak banyak orang yang berusaha menepis dan meng-exaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan memang overrated itu, penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping-clipping dan makalah tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik bahkan untuk menggugahnya pun harus seorang dokter, krediensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis sementara kita selama dua tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa teling-aling-aling tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented semuanya tendensius tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang yang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang boleh ilmu ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador namanya Muhammad Asegaf Mas Sugeng tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini saya berusaha inilah adalah, ini jadi klimaks ya klimaks dari cekcok dua tahun terakhir karena melelahkan terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi terlalu banyak, aku nyebutnya terlalu fasis gitu melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata tidak lebih dari skader clipping dan juga makalah akhirnya ada temannya yang berusaha untuk menutupi menutupi apa ya, titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil jika memang ini saintifik di kampus Mederan mana ada studinya, ada mata kuliahnya justru itulah masalahnya jika Anda semua membaca lima kitab yang disusun oleh Kiai Imad 80%-nya itu pakai kaedah nasab semuanya adalah catatan genealogy dari ulama Ali Nasab 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogy dari kitab-kitab nasab 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA sisanya lagi 5%-nya tentang framing, gak ada yang lain gitu 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab sementara temennya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kita bangkai lepas kita mau bicara tentang apa musalamannya seperti apa musalamat saya sebut musalamat itu karena titip pokok atau makhalun niza kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu ilmu nasab secara genealogy bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools jika itu ilmu nasab maka harus menaati kaedah ilmu nasab jika itu kaedah historis maka harus menaati kaedah historis terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogy karena ini kan fenomena biologi ya nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar saya belum pernah mendapati ya seperti tadi ya belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori ini ada orang yang batal-batalin nasab alawi nih gitu kaget gitu itu seperti mengira kalau bahasum itu merokok apa mengharapkan rokok gitu untuk nandutul lama maksudnya atau ada bahasul masail di NU yang mengharapkan rokok gitu suatu hal yang kayaknya itu gak mungkin ketika dia mengklaim atau teman kita senior kita yaitu bang haji rumah ilama mengklaim kalau sampai hakul yakin apaan sih sampai hakul yakin semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telah sejarah telah filologi terus telah WDNA oke kawan-kawan saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen kita bicara tentang bukti historisnya bukti ada banyak termasuk oral history atau mulut ke mulut riwayat ke riwayat itulah kenapa semua kajiannya historis itu tidak sepijik para penggugat bakalawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen kitabnya mana manuskripnya mana jika itu yang kita pakai maka Imam Bukhori, Soeh Muslim dan juga Soeh yang lain kita pelangi yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari bagian Nabi akan kita batalkan ilmu sejarah tidak sepijik itu jika itu yang kita pakai maka kita akan berpikir secara bengkok semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya itulah yang disebut dengan kritik historis dan begitulah cara kerja seorang sejarawan nah hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tesis satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi bakalawi adalah dimana sumber atau bukti material dari Suhroh Stifado menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Baitillah hingga 895 dari penulis Al-Barkol Musyikoh saya talibin apakah rasa keren nah hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Juru Syafaf yang ditulis tahun 820 sudah menulis nama Ubaidila kitab itu ditulis ketika Syed Ali bin Abu Bakar Asan karena baru berumur 2 tahun itu tidak pernah dijawab secara metodologis secara filologis yang selalu bicara filologis pun mengatakan Bawazir itu sadah keturunan dari Syed Ali bin Abu Bakar Asan Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filologi orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah dan telahnya yang maktang Bang Roma katanya memakai manuskrip manuskrip apa coba satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip sekadar contoh nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi ini cuma prolog nanti teman-teman melanjutkan tentang telahnya tentang Juru Syafaf yang tidak dia terima ya karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Syed Ali orang yang digugat itu belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Syed Ali penulis kitab itu sebagai pencangkau nasab padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun berarti kan masih menyusui mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat ya gak mungkin kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya ya karena emang gak modal gak mau nyari gitu peneliti itu kan memang sifatnya itu kan pencari yang to search berarti mencari jika informasi yang gak dapat disitu apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu ditulis sekitar 200an tahun yang lalu lah jauh sebelum ada jauh sebelum ada mungkin semasa dengan Imam Murtadu Azabidi di Yaman sudah ada manuskripnya dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan upaitilah di sana saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada anda semua ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan berkali-kali sama lagi apakah anda bisa mempertahankan mempertahankan tesis anda tentang kali pertama disebutkan tahun 895 dari Albarpa Musical itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu alih-alih menjawabnya akhirnya framing lagi ya seperti itulah 80% isinya cuma kitab nasab 10 persennya ya dikit-dikit bahas sejarah 5 persennya improvisasi tentang YDNE kayak Askenazi kayak paham aja gitu Askenazi itu apa sih cerita 5 persennya itu ya sisanya framing gitu mungkin ini pengantar dari saya terima kasih selamat menikmati